Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rifinalo Channel guys Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan ya Karena sihat itu adalah harta yang paling penting ya guys Meskipun kita banyak uang, kalau kita gak sihat kita pasti susah Nah gitu ya Ya intinya semoga semuanya selalu diberikan kesehatan teman-teman Oke tanpa lama-lama ya Jadi di kesempatan video kali ini Aku ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman yang sudah menonton video aku Dia tanya kayak gini guys ya Bisa teman-teman baca Jadi intinya kenapa aku itu gak buka di pinggir jalan Padahal di pinggir jalan itu memang pemandangan itu banyak gitu ya Juga bisa lihat nuansa mungkin bisa lihat sepeda motor jalan Kendaraan lalu-lalang gitu ya Kenapa aku gak buka disitu Dan malah pilih buka di tengah-tengah perumahan atau pedesaan guys ya Jadi untuk video kali ini aku akan menjawab sekaligus akan menjelaskan ya Perbedaan kenapa aku itu malah lebih pilih di tengah-tengah perumahan Kok gak jualan di pinggir jalan Jadi simak terus videonya Oke ya teman-teman sebelum kita melanjut lebih jauh Aku ingatkan dulu ya Sebelum teman-teman itu buka usaha apapun Yang penting tata niat dulu guys ya Karena kalau niat hanya setengah-setengah Insya Allah meskipun kalian punya modal banyak Punya kesempatan Peluang yang banyak Kalau niatnya kurang Insya Allah juga tidak akan maksimal Kayak gitu ya teman-teman Jadi teman-teman kenapa aku itu pilih di tengah-tengah perumahan Kok gak di Kayak di pinggir jalan Apalagi di dekat-dekat kota Keramaian gitu ya Kenapa aku gak pilih diseperti itu Jadi gini ya teman-teman alasannya yang pertama Sebenarnya kalau kita usaha apapun Itu bagi saya sama saja Karena kalau kita pikir-pikir kembali teman-teman Kadang ya meskipun Kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin Ya Kalau belum rezeki Insya Allah tidak akan datang Ya karena aku juga sudah pernah ya Teman-teman mencoba Untuk jualan di pinggir jalan Kayak gitu Itu yang pertama Jadi intinya Terserah teman-teman sih Kita mau buka dimana Yang penting Aku yakin ya Terutama yakin dulu Bahwasannya Aku niat jualan disini Itu insya Allah Akan maksimal Jadi keyakinan dulu lah guys ya Keyakinan teman-teman dulu Agar supaya usahanya itu bisa berkembang dan Sukses Yang pertama Kemudian yang kedua teman-teman Jadi Alasan aku Kenapa aku pilih di Tengah-tengah pedesaan Itu kembali lagi Kepada tujuan saya Buka usaha ini Teman-teman Ya Aku sarankan Kalau teman-teman itu Punya usaha Ah bukan Bukan punya usaha ya Kalau teman-teman itu Sudah bekerja Terutama Utamanya Karyawan yang karyawan ya Karena sampai sekarang Aku juga salah satu karyawan Di salah satu instansi ya Teman-teman Jadi Waktunya Hanya Siang sampai malam Itu free ya teman-teman Tapi kalau teman-teman itu Belum Bekerja Insya Allah Kalau Teman-teman itu Niat untuk jualan Di pinggir jalan Itu Memungkinkan Karena Kenapa Kalau kita jualan di pinggir jalan Itu kita butuh waktu yang maksimal Guys ya Itu utamanya ya Butuh waktu yang maksimal Ini teman-teman harus perlu tahu Harus ketahui ya Jadi Kenapa aku pilih disini Yang jelas Aku bisa buat sampingan guys ya Tuh Karena kenapa Kalau di rumah Ini kan dekat ya Itu di belakang Itu udah rumahku ya teman-teman Dan sini kebetulan ada tanah kosong Jadi Untuk mempersiapkan Ini sangat cepat gitu Jadi gak usah Belum Ngitung Waktu untuk perjalanan Ke tempat kita Jualan Misalnya kalau kita nyewa Nyewa tempat Belum lagi memikirkan Tempat Sewa Biaya sewa Belum lagi itu guys ya Jadi itu dipertimbangkan ya Teman-teman Kalau mau buka usaha Karena aku juga ada lahan Ada lahan disini Maka Aku manfaatkan Yang ada dulu Tidak muluk-muluk ya Harus Harus A harus B Harus C dan sebagainya Karena ini berawal Dari pengalaman ya Teman-teman aku ngomong Kayak gini Jadi kalau teman-teman Sekali lagi Yang sudah punya Kerjaan Yang sudah punya Pekerjaan Yang utama Ingin buka Usaha sampingan Ya Tidak usah Keluar dulu lah guys ya Kita maksimalkan dulu Apa yang ada Kemudian kita Hitung juga ya Keuangan kita Ya Jangan kita moro-morosa Apa itu Mengeluarkan Meskipun kita ada dana Kita langsung Nyewa tempat Terus beli ini Beli itu Tidak usah ya Kita mulai dari yang terkecil dulu Nah ketika kita Itu sudah ada Peluang ya Sudah punya pasar Itu gampang tinggal Ngembangkan Kita mau buka dimanapun Insya Allah bisa Tuh teman-teman Yang kedua Kemudian yang ketiga Teman-teman Untuk kalau disini Ya disini Di desa Ini mudah sekali Menyesuaikan Jenis menu Jenis menu Yang akan kita jual Contoh ya Aku Mulai dari awal Buka itu Pernah jualan Tahu wali Kemudian Pernah jualan Apa lagi Pernah jualan Sempol Mie pedas Dan Banyak lagi ya Teman-teman Ada pisang Pisang apa itu Pisang aroma Gitu ya Pokoknya banyak sekali Sampai aku lupa Itu bisa menyesuaikan Dengan trend ya Teman-teman Tapi kalau teman-teman Itu jualan di luar Jualan di pinggir jalan Itu kalau berubah-rubah Orang akan bingung Kita mau jualan apa Contoh ini ya Teman-teman Kalau kita Lihat di Sekeliling jalan Pastikan ada yang Jualan sate Ada yang jualan Nasi goreng Mie ayam Ya always Itu ya Yang harus dijual Tapi kalau Kalau Di sana Itu memang Gak bisa berubah-rubah Kayak gitu ya Harus Harus Tetap Apa yang kita jual Tapi enaknya Aku buka Di sini guys Di rumah Aku bisa menyesuaikan Dengan Waktu Kadangnya Contoh Misalnya kayak gini guys Waktu ya Habis ini kita mau bulan Ramadan Jadi aku juga bisa lagi Menambahin menu Untuk jualan Apa itu Es campur Buat Buka puasa Salah satu contoh Kayak gitu Kemudian Enaknya lagi Kalau kita jualan di sini Juga Kita bisa melihat Apa yang lagi Trend Kayak gitu ya Trend hari ini Kira-kira makanan apa Semisal Dari jenis makanan Pedas Goreng-gorengan Itu kita enak Jualan gitu loh guys Ya Karena Flexible Gak harus dilihat orang Yang penting Kita bisa update Apa yang kita jual Salah satunya Bisa kita Promosikan Lewat status WA Kemudian Share di grup Atau Paling enak Jualan makanan Di gofood Kayak gitu ya guys Jadi itu ya Teman-teman Untuk Beberapa Alasan dari aku Kenapa aku Lebih milih di desa Jadi Tidak Tidak Moro-moro Aku tuh Pengennya di desa Gak ya Teman-teman Di tengah perkampungan Gak Tapi memang Itu sesuai dengan Tujuan dan Keinginan aku ya Teman-teman Yang penting Tata dululah Niatnya teman-teman Sebelum mulai usaha Oke Semoga bermanfaat Teman-teman Untuk video kali ini Barangkali teman-teman Ada yang ingin ditanyakan Silahkan saja Tanya ya Di kolom komentar Seolah aku akan jawab Kalau bisa menjawab Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye